Ari G. Pandu tersangka kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat terekam CCTV saat berusaha melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian. Berikut liputannya untuk Anda. Beredar video detik-detik Ari G. Pandu, bos gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi. Pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, melarikan diri ke Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV ini, tampak Ari G. Pandu yang mengenakan kaos berwarna krim dan celana jeans di antar istrinya melarikan diri dari rumah pribadinya yang berada di kawasan Villa Mars sekira pukul 9.54, tepat beberapa saat gudang miliknya terbakar hebat pada 15 Agustus 2022 lalu. Pandu terlihat menghubungi seseorang menggunakan handphone ditemani istrinya Elle yang menggunakan pakaian warna merah pink dan celana biru. Beberapa saat kemudian, datang mobil jeep berwarna hitam menjemput Pandu, yang kemudian Pandu langsung berpamitan kepada istrinya untuk melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Pol Dacambi, Kompes Pol Christian Tori mengatakan, setelah gudang minyak terbakar, Pandu selalu berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kecaran pihak kepolisian. Dalam proses pelariannya, Pandu pergi ke Sumatera Utara dengan menggunakan mobil pribadi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.